Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan tutorial printer Canon IP2770 Yang mana ketika printer dihidupkan Itu langsung printer macet, bling, gedip-gedip sebanyak 8 kali Ya kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali Kalau printer normal dibuka seperti ini kan Catrit langsung ke tengah Ini tidak bisa ke tengah Jadi tetap di sana Kalau printer normal dibuka tutupnya ini Ini dia langsung ke tengah Kesini, ke tengah Tapi ini tidak bisa Dan ketika kita perintah print Muncul peringatan seperti ini Ketika kita perintah print Yang ini kita perintah print Bentar Muncul peringatan seperti ini The ink absorber almost full Semua peringatan yang berkenaan dengan ini Ink absorber full ini Ada gambar ketinta tumpah seperti ini Itu menandakan bahwasannya Printer minta di reset Ya Printer minta di reset Jadi Seperti ini Ketika kita nge-print Nge-print, head clean, matiin, hidupin Itu masuk akumulasi 1%, 2%, 3% Sampai mencapai nilai 100% Katakan Kalau sudah mencapai nilai 100% Maka printer harus dinolkan ulang Atau di reset Istilahnya Ya Oke Cara mereset Ada berbagai macam Yang lazim adalah dengan Software Resetor Atau service tool Untuk melakukan reset Pada printer Canon ini Kita harus melakukan 2 langkah Pertama Manual Untuk masuk ke Safe mode Biar Software itu Nanti Software resetter itu Bisa jalan Kedua Kita harus menyiapkan Mendownload Resetor Atau service tool Dalam bentuk Software Untuk mereset Printer itu Atau untuk mengenolkan Printer ini Ya Pertama Kita matikan Printernya Terus pencet tombol Bawah Resum Pencet tombol power Tahan tombol power Lepas tombol resum Ya Pencet 5 kali 1 2 3 3 4 5 Setelah itu Lepas bersamaan Perhatikan Jangan salah langkah Ya Pencet tombol resum Bawah Pencet tombol power Pencet tombol resum Sebanyak 5 kali Dengan tetap menahan Tombol power 1 2 3 4 5 Setelah itu Lepas bersamaan Tunggu sampai Indikator power ini Berhenti Gedip-gedip Setelah Lampu indikator power ini Berhenti Gedip-gedip Kita siapkan kertasnya Untuk print out Nantinya Hasil Reset Seperti ini Kita ke komputer Untuk Tahap Kedua Reset Pakai Software Setelah kita Manual tadi Otomatis Ini akan Terdetect Device baru Cancel aja Kita Reset Pakai Software Ya Pakai Service tool Versi Ini Yang 3400 Ya Service tool Versi 3400 Ini bisa Di download Atau dicari Di Internet Kalau ada yang minta Linknya Nggak saya cantumkan Di kolom Deskripsi Karena Mencantumkan Link Reset Atau Service tool Printer Itu akan Melanggar Ya Nanti Dampaknya Ke dolar Kuning Pelanggaran Karena apa Nanti Kalau kita Simple Google Drive Service tool Atau Reset Ini Akan terbaca Virus Padahal Ini bukan Virus Mengandung Virus Katanya Seperti itu Padahal Ini bukan Virus Makanya Banyak Orang-orang Nggak berani Nyantumkan Link Resetter Ini Silahkan Anda Cari Service tool Versi 3400 Atau Resetter Printer Canon IP27710 Versi 3400 Setelah Teman-teman Mendapatkan Resetter Buka Resetter Resetter Bentar Resetter Ya Seperti ini Ini Klik Set Ada Klik Set Jadi Ini Kita Lihat Flipout Sepertinya Lihat Epronnya Dulu Laporannya Sudah berapa Persen Ini Untuk Klik Epron Ini Untuk Melihat Berapa Persen Tidak Keluar Ini Cutrit Kemungkinan Cutrit Kering Jadi Cara Reset Klik Set Klik Ini Tunggu Dia akan Print out Nah Ini Cutrit Pintanya Tidak Keluar Kemungkinan Kehabisan Atau Bunti Bisa Juga Ini Print out Ada Tulisan D 000 Berarti Berhasil Proses Resetnya Oke Set Nah Jadi Tutup Ya Tutup Oke Kita Ke Printernya Lagi Proses Reset Tadi Selesai Matikan Printernya Dia akan Narik Kertasnya Biarkan Sejar Setelah Itu Hidupkan Kertas Akan Keluar Ya Kertas Keluar Kalau Tadi Dihidupkan Langsung Blink 8 Kali Di Sana Ada Gambar Tinta Tumpah Di Monitor Apakah Setelah Kita Reset Masih Blink Atau Sudah Bisa Normal Kembali Sudah Tidak Blink Ya Coba Kita Buat Print Tunggu Prosesnya Ini Sudah Tidak Error Berarti Proses Reset Berhasil Ya Kalau Kalau habis Reset Biasanya Dia akan Kalibrasi Atau Head Cleaning Ya Ya Balik Reset Seperti Itu Kita Tunggu Agak Lama Dikit Dia akan Kalibrasi Atau Head Cleaning Dulu Printer Sudah Bisa Dipakai Kembali Jadi Seperti Itu Cara Reset Printer Canon IP 270 Ya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Untuk bisa Ngikuti Video kami Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax